PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu. Rumah ini menjadi saksi dasyatnya tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda dan kehancuran di mana-mana. Saat itu saya berada, sebenarnya saya ke Aceh waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga. Jadi saya tinggal di Jakarta, kemudian berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh. Itu bersama dengan keluarga besar, kemudian keluarga lainnya juga dari beberapa daerah juga kumpul di sini, di Banda Aceh. Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke seputaran Banda Aceh, kemudian sempat ke Sabang. Dan selama berada di Aceh, saya selalu merekam segala kejadian. Kebetulan Alhamdulillah saya memiliki satu handycam, waktu itu formatnya mini DV. Jadi ke mana kita pergi, ke Sabang, ke pantai, sempat juga ke Lounga, ke Lampu, semua saya rekam kejadiannya. Sehingga saya masih sempat sampai hari ini masih bisa melihat kembali rekaman bagaimana tampakan Banda Aceh sebelum tsunami, demikian juga bagaimana tampaknya kota Sabang waktu itu. Karena sempat juga ke Sabang, bahkan saya juga masih sempat merekam PLTD Apung satu hari sebelum kejadian tsunami. Jadi masih berada di laut waktu itu. Lengkap dengan pemandangan laut, dengan orang-orang sekitarnya di Ulele saat itu. Pada saat kejadian tsunami itu sebenarnya hari acara keluarga yang namanya Tung Darabaro. Jadi kita hari itu memang sudah bersiap-siap untuk mengantar Darabaro sepupu kita ke daerah Lampulo waktu itu. Jadi acara berada di daerah Lampulo. Pas pagi itu sekitar jam delapan, kita lagi siap-siap sudah berkumpul mau berangkat. Sebelumnya mau sarapan dulu, kemudian terjadilah gempa. Kita langsung lari, lari ke situ, lari ke luar ke sini. Jadi di sini ini sudah kumpul keluarga-keluarga. Saudara yang masih belum sempat turun karena mungkin masih istirahat kan, jadi sambil panggil-panggil akhirnya saya keluar lagi. Itu di lantai sudah penuh pecahan keramik, buci-buci, pajangan-pajangan sudah berjatuhan semua. Jadi kita lari itu menginjak-injak kaca-kaca keramik-keramik itulah kita lewati. Kemudian sampai ke bawah, sudah ambil kamera ini, mulai di bawah, sudah mulai saya on langsung on kameranya. Saya sempat ambil gambar dari arah sini. Nah, di sini saya ambil gambar, ada saya rekam ke atas, kemudian mengarah ke sana, ke tempat saudara-saudara berdiri. Sambil saya syuting itu memang sambil gempa, makanya terlihat goyang-goyang. Di situ ada pot bunga goyang-goyang kalau dibandingkan dengan... keras, pelan lagi, keras, pelan lagi. Di tengah-tengah itu tiba-tiba sayup-sayup dari ujung sana, ujung arah sini. Ini dari arah pantai sebelah sana itu. Kedengaran suara sayup-sayup seperti suara deruan mobil truk besar. Pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama suaranya makin kencang. Kemudian semua jadi bertanya-tanya, ini ada apa, suara apa ini? Tiba-tiba di arah sana itu orang berlarian ke sini. Ramai sekali orang berbondong-bondong dengan baju pagi-pagi apa adanya. Sambil mereka berteriak katanya, air naik, air naik katanya. Nah, kemudian kita berpikir, air naik apa? Tiba-tiba berlarianlah orang dari arah sana sambil teriak air naik. Sambil berlarian itu, suara yang sayup-sayup seperti deruan mobil truk itu tiba-tiba suaranya mau besar sekali. Jadi seakan-akan seperti ada pesawat mau mendarat di sini. Seperti suara deruan pesawat yang kita itu seperti berada di depan pesawat. Jadi besar sekali suaranya, dengar suaranya saja orang-orang itu kaget, shock jadi patung. Akhirnya sambil berlarian orang-orang, sambil suara besar, sambil kebingungan ini apa yang terjadi, habis saya teriak, naik ke atas, naik ke atas, gitu. Karena kita punya pengalaman kalau di Papua, kalau sudah ada gempa yang besar, kita segera cari tempat yang tinggi. Lari, lari ke atas. Tapi pada saat lari ini, tidak semua sempat naik ke atas, karena kebingungan kalau misalnya naik ke atas rumah ini, ditakutkan rumahnya roboh. Sedangkan kalau tidak naik, mau lari pun lari kemana. Karena ini memang kejadiannya di tengah gempa, jadi sambil bergoyang-goyang, sambil mau lari, sambil suara yang besar, sambil perlu kepanikan. Jadi berpikir dengan waktu yang sangat cepat. Oke, dari sini saya sambil, waktu itu pas mau naik, saya sudah on air off, ya, kamerannya sudah off. Kemudian lari ke sini, ke atas, keluarga-keluarga sudah duluan, sudah duluan naik semua. Ini semua, hati, semua, habis semua, sudah naik, sudah-sudah, sudah naik, termasuk juga beberapa tetangga naik. Saya di sini, saya pastikan semua orang sudah naik dulu, jadi saya paling terakhir naik. Waktu saya lagi di sini, saya lihat ada di sini ada anak-anak kecil, yang mereka itu seperti terdiam, terpaku. Seperti tidak tahu kebingungan, seperti hilang kesadaran gitu, tapi mereka seperti bingung mau apa. Akhirnya saya ambil anak-anak itu, sekitar ada tiga orang, tiga orang anak, saya ambil kanan-kiri gitu, saya gendong langsung, saya bawa naik ke tangga. Setelah saya, setelah ditaruh, saya akan anak-anak taruh di atas, saya turun lagi ke sini. Saya berdiri di sini, saya tanya, masih ada orang, masih ada orang, terus saya keluar. Umi saya sudah tanya panggil, tapi panggil rumah, seperti putri, putri, gitu. Saya tanya, kenapa? Rupanya orang yang di atas itu sudah melihat air dari jauh. Saya di sini di bawah tidak kelihatan, jadi lulus saya jadi orang-lulus yang normal, saya tanya-tanya. Masa saya di sini, di hujung antar tetangga, kelihatan sebenarnya? Sebenarnya rumah ini kan pada tidur dulu, jadi kita terus, kalau air dari jauh itu tidak mungkin kelihatan, jadi lulus baru terlihat setelah berada di atas atap bangun tangga. Belum sempat naik tangga, itu sudah masuk air, sudah tertimpa air, akhirnya merangka ke sini, cepat-cepat. Masa, pas di sini saya jatuh, karena sudah terpleset, karena sudah basah. Masa saya jatuh, ini kamera, kamera ini masih di tangan waktu itu. Yaitu saya begini. Nah, pas sudah jatuh, kemudian kamera sudah basah, dan ini air sudah langsung naik. Kalau mau dilihat, ini bekas-bekas airnya masih ada ini, ada titik-titik air ini, memang disisakan, memang sisa. Saya berusaha berdiri lagi, maunya, ya alhamdulillah bisa naik ke atas, setelah ke atas, eh ini kamera, kamera masih di tangan. Ya, mungkin sampai di sini, saya buka pulang di kamera, saya melihat di kamera ini memang sudah mengalir air, jadi sudah. Ini pintu teras waktu itu sudah dalam keadaan terbuka, karena orang-orang yang lain, keluarga yang lain, sudah duluan naik, sudah berada sebagian di teras sebelah sini, sebagian di teras sebelah sana. Ini saya sambil, kameranya juga sambil on, jadi setelah ada di sini, kemudian ke dari sana, langsung saya rekam, kemudian saya berada di sini. Pegangan, pegangan. Pegangan, pegangan. Pegangan. Pegangan, pegangan. Pegangan dari sini. Saya tarik ke sana. Terima kasih telah menonton Saya pikir berniat untuk merekam karena saya pikir memang tidak semua orang punya kesempatan ditanggirkan berada di atas begini, kemudian bisa melihat ada kebesaran Allah Saya cakap-cakap sama Allah ya, saya bilang ya Allah, kalau memang saya mati sekarang, saya ikhlas, saya titipkan Abi, Umi, semua keluarga padamu ya Allah Cuma satu saya ya Allah, saya minta, tolong izinkan saya merekam kejadian ini Nanti kalau memang rumah ini rubuh dan saya ikut masuk dalam air, saya bilang sama Allah, saya akan berusaha tetap merekam satu detik, dua detik Saya masih hidup, saya rekam terus, kemudian saya masuk dalam air tergulung-gulung, kemudian saya akan terus merekam sampai saya mati Kemudian saya titip sama Allah ya Allah, kemudian kaset ini saya titip kepadamu ya Allah, tolong sampaikan pada dunia Agar dunia tahu betapa maha besarnya engkau Jadi terserah mau matimu apa hari ini, terserah Allah mau ambil apapun, yang penting tolong selamatkan kaset ini, tolong kabarkan berita tentang kebesaranmu ya Allah Pakai kuda-kuda supaya posisinya yang tenang, gambarnya tidak terlalu goyang Beberapa menit, kemudian air itu setelah gelombang pertama menerpa, kemudian surut kembali ke laut ke arah sana Saya lihat semua barang, orang, pepokonan itu terbawa tertarik sama air Ada satu ibu-ibu di atas kasur disini kan lewat disini Cuma terlalu jauh, tidak bisa kita raih ya Beliau lewat di atas kasur, cuma menengok ke arah kita Kita terdiam, ibu-ibu terdiam dan cepat Tapi cuma bilang ibu, mohon maaf ibu, kita tidak bisa bikin apa-apa Kita ingat Allah, ibu meratir, ma, meratir, kami bilang Ibu itu gini, terus jadi lupanya beliau terduduk di kasur itu sambil meratir, seperti tenang Jadi beliau itu di atas kasur, tertarik ke arah laut Itu air surut, dan air surut itu cepat sekali Terpaan air datang itu seperti sama cepatnya dengan air surut Jadi memang cepat sekali tertarik ke airnya Sedang dari proses surut air, kita mendengar ada suara orang itu Tidak tolong di dalam rumah Jadi saya keluar, eh maaf, saya masuk ke dalam Saya ke dalam, rupanya di dalam ini ada Abi saya dengan abang itu sedang mencari-cari di mana arah suara Terus kata Abi itu ada suara orang Oh itu rupanya saya, karena saya berdiri di sini, saya bisa lihat Nah dia akhirnya kameranya saya arahkan di sini Antara sini, kemudian saya zoom Jadi kita akhirnya berhasil bawah naik, beliau tertidur di sini Kalau lihat di video, ada bapak-bapak sih tertidur sambil gantungan kunci kereta, motornya itu masih di sini Jadi beliau katanya dari arah ulele lari naik motor, kemudian terkena ombak Motornya hilang, beliau hanyut, rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya Jadi ada di sini, beliau tidur Kita kasih rehat di sini Tidak lama kemudian, setelah kita berhasil angkat bapak itu, rupanya datang lagi gelombang kedua Gelombang kedua saya sempat ambil, waktu dari arah sini Kita dari sini, setelah gelombang pertama datang, kita sampai bisa melihat pantai Sebenarnya, rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai Sebenarnya kita di sini tidak bisa melihat ke arah pantai Seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh dengan rumah-rumah Jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah, kita tidak bisa melihat pantai Tetapi setelah ombak pertama datang, seluruh rumah-rumah ini habis Sehingga kita bisa melihat langsung ke bagian pantai sampai bisa saya zoom Bahkan kalau diperhatikan, saya ke arah sini, kemudian saya zoom ke arah laut Alang laut ke sana itu sampai kelihatan jalan ke arah lamanyang Ke arah sana sampai kelihatan, padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan Nah, di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng Yang terbawa air, ini ada anak duduk di atas teras Anak itu sebenarnya setelah tsunami meredah kami panggil Karena dia panggil-panggil pengen-pengen ke rumah kita Karena rumah kita kan mungkin lebih rame ya Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita Dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari Kemudian bapaknya terkena ombak Anaknya juga terkena ombak Kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri Kemudian pada datang ombak kedua, akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi Jadi kita dari sini bilang, sabar, bapak, bapak Terus dia panggil, kita mau ke sini Cuma kan bagaimana mau ke sini? Karena ini air masih tinggi Kita bilang, tunggu situ sebentar, sabar, dek Sedangkan ini gempa terus Akhirnya kita bilang, sudah kita turun saja Kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi Akhirnya kita keluar dari daerah ini Jadi keluar dari daerah Ramjame ini Jalan kaki ke arah Simpang Dodi Itu ke arah Simpang Dodi pun berjam jalannya Karena saking banyak sekali puing-puing Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing Dan potongan-potongan tubuh manusia Malah kita lagi jalan saya tersangkut-sangkut potongan kaki Terjumpa potongan kepala Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas Jadi kita kehilangan mereka Sehingga sambil kita turun Kita bertemu banyak sekali mayat-mayat terhampar Kita bolak-balik satu persatu mayat ini Apakah ini saudara atau bukan Jadi kita balik Ini saudara bukan atau bukan Ini saudara bukan Tapi kita saking banyak mayat itu Itu jenazah kita tidak bisa buat apa-apa ya Kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang Yang sedang sakratul maun Sangat kehausan Katanya minum, minum Sehingga kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih Jadi kita doakan Kita tutup sedikit dengan apa-apa yang bisa kita tutup Jangan terlalu terjemur kepanasan Jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu Segara macam di depan mata Yang jenazah bertaburan Yang bahkan binatang-binatang juga ada Anjing yang lemas di sini Kemudian bahkan kita ketemu buaya Buaya putih juga ada Buaya putih ada di atas rumah ini Di atas rumah tetangga Dan Memang saat itu tidak banyak yang bisa kita tolong Paling kita cuma bisa Berdoa Kita ingatkan Yang sudah lagi sakratul maun itu Kita Kita tuntun Semana bisa Nah Di Sepanggdor itu sudah berkumpul banyak orang Orang-orang yang Katanya mencari keluarganya yang Rumahnya di arah sini Kita bilang tidak bisa Tidak bisa tembus kesana Kan ada yang pakai mobil Tidak bisa tembus kesana Akhirnya Saya waktu itu ketemu Jumpa sama satu halati Yang Ada keluarga yang Bawa mobil Mencari keluarganya sini Akhirnya saya titip halati-halati yang lain Yang di rumah ini Umi semua titip di mobil itu Tolong bawa ke rumah jidah Di rumah Agak Ketengah kota Nah Kemudian Mobilnya juga sudah penuh Sama orang-orang yang mau ikut numpang Akhirnya Tidak muat semua Akhirnya saya Saya tidak kena naik mobil itu Saya bilang yang lain Ibu-ibu saya naik Saya biar tinggal di sini Kita cari jalan sendiri Bagaimana Akhirnya Mobilnya pergi ke arah Pulang ke rumah jidah Saya masih di situ Tiba-tiba Disimpang Dodi Kita lagi jalan ke arah Ketapang Jadi jalan kaki Dari Sepandodi Karena ketapang Disimpang ketapang itu Tiba-tiba Diteriak lagi Air naik Air naik Orang-orang yang sudah trauma Dengan Apa yang sudah terjadi Dipikir ada air naik beneran Akhirnya Semuanya panik Berlarian Sampai kan Sampai kan yang sudah selama Dari tsunami pun Tergiling-giling mobil Jadi meninggalnya Bukan karena tsunami Tapi tergiling sama mobil-mobil Trak-trak yang panik Ikut lari ke arah Tempat yang tinggi Sampai ketapan Karena air-air panik Ya apa Orang banyak lari-lari lagi Dibilang air naik Air naik Sebagian keluarga Ada yang lempar diri Masuk ke mobil yang sedang jalan Untuk mobil pick up Kemudian ada Saya waktu itu Ada berhenti bus Kemudian akhirnya Orang naik bus itu Akhirnya saya juga ikut naik Bus itu Jalan Kami juga tidak tahu Busnya karamaya Penting naik dulu Jadi saking penuhnya Saya tidak naik di atas Mas saya itu bergantung Di pintu bus Di pintu bus itu Tidak bisa naik Jadi kita seperti Spiderman gitu Saya bergantung pintu bus Di sini ada sekitar 5 orang Di tangan saya Yang saya berusaha Tahan supaya mereka tidak jatuh Jadi saya ini bergantung Entah sekitar 1 km Saya bergantung di pintu bus Dan berusaha kasih masuk orang Karena orang yang di pintu Bergantung juga Yang di depan saya ini Tidak bisa masuk Saking penuhnya Akhirnya saya dorong Saya dorong ke dalam gitu Akhirnya bisa masuk Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus Akhirnya jalan ikut bus Supaya bus itu ke arah Mungkin ke arah medan ya Akhirnya kita ke arah Jantung Masa saya ke Sare Turun di Sare Karena sudah gelap di situ Di Sare Kan ada SPN ya Sekolah Polisi Nah kita turun di situ Rupanya di situ pun Orang tidak tahu Apa yang terjadi di bandar Aceh Nah besoknya itu Pengalaman luar luar saya Nah ya turun ya Turun di luar Hari kedua Sudah saudara datang Mengambil Barang-barang Barang-barang Kita kan sini ada barang-barang Barang-barang Kemudian walit Kan ada senjata Walit yang saya tusa ini kan Polisi ada senjata Jadi Keluarga datang Mengambil barang-barang warga Termasuk mencari Senjata itu kemana Karena senjata kan harus Diselamatkan ya Jadi senjatanya Alhamdulillah ketemu Kemudian Kita bawa dompet Atau barang-barang Apa yang masih bisa selamat Kita bawa kembali Jadi pada saat Hari kedua Datang ke sini itu Airnya masih sama persis Seperti waktu kita turun hari itu Tingginya masih sama Kondisi jalan masih sama Kondisi mayat juga masih sama Dalam rumah ini ada berapa mayat Yang juga saya sempat syuting dari sini Bapak jenazah Ada jenazah bapak-bapak Dengan sama hari ini Dan saya syuting dari yang sini Saya zoom Disini ada jenazah membujur Pemanjang begini Pertama saya dapat gambar kaki Gambar kaki Kemudian saya tarik ke atas lagi Baru dapat gambar kepala Jadi itu diantara Puin-puin sampah-sampah Terus itu air sudah surut Air sudah surut pun masih Airnya di depan rumah itu Masih selutut Di rumah ini ada Empat orang Satu jenazah ketemu Jenazah Walid Saya terus saya ini Ketemu Itu ketemunya di daerah Ajun Berarti kira-kira Sekitar hampir sekilo dari sini Kemudian tiga orang lagi Hilang tidak tahu Bagaimana paman Ami itu paman ya Ami satu Halati satu Sama kewanakan satu Itu hilang Terima kasih 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 Sudah seluruh Seluruh Nusantara Bahkan Dari dunia internasional Yang datang ke sini Menyampilkan simpati Dan meninggalkan Kenangan-kenangan Alhamdulillah Sampai sekarang Mastikan diselamatkan Kalau memang ada yang Berkesempatan ke Aceh lagi Itu sehingga Insya Allah Masih bisa melihat kembali Tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati